Intro Bentar ya guys, gue puter dulu Karena kalau lo gak denger suara turbo nya itu gak af dong Dimana-mana kalau lo ganti turbo Apalagi di mobil bensin Suara blow off nya itu sangat nyaring Apalagi dia udah meminahkan open intake Let's go Intro Senyores-senyores Johnny Johnny my friend Welcome back to my youtube channel Kali ini Eurohouse Dapat stop Yang cukup menarik Perhatian ya Karena memang Eurohouse ini jarang sekali dapet Suzuki Jimny Dan kebetulan dapet Suzuki Jimny JB74 Versi 5 door Oke Bercerita tentang Historical Suzuki Jimny Suzuki Jimny ini sendiri Dari jaman dulunya Itu terkenal dengan yang namanya Linca, Bandel, dan juga Irit Tetapi ada beberapa kekurangannya Jadi kalau orang bilang Jimny itu Limbung dan lain-lain Ya memang Karakter dari Suzuki yang Jimny ini memang Begini apa adanya ya Jadi Kalau kita berbicara tentang Oh kalau lo mau tarikan kenceng Atau mungkin torsi lebih gede Ada baiknya Kalian mungkin membeli double cabin Yang diesel Matic Tapi kalau kita bicara tentang Lucu Mengemaskan Udah gitu Bodinya kecil Untung nge-track yang prevent sedikit-sedikit Juga cari medan yang agak-agak sempit Mungkin Jimny JB74 ini bisa menjadi salah satu opsi kalian Nah makanya dulu Gue sempat nge-review juga Jimny yang abu-abu Dulu tahun 2020 Itu dua pintu Dan kebetulan Owner yang mau ngelepasnya lagi Ini sama dengan yang dulu Empat tahun lalu Jadi kalau kalian nonton vlog gue dulu sama Melvin Ya ini Jimny dengan owner yang sama Dan juga dengan taste modifikasi Yang sama Apa aja sih John Kira-kira yang udah dimodif sama si om Jadi gini Yang pertama adalah Di bagian depan ya Yang langsung di depan mata gue langsung nih Ini adalah XEA dashboard tray Dan juga dia sudah dilengkapi dengan Wireless charging Jadi ketika handphone ini lu taro Dia udah langsung nge-charge Gitu Terus yang kedua Kalau lu ngeliat Jimny JB74 tahun 2022 ini Ini sudah dilengkapi dengan Yang dinamakan head unit Yang lebih besar dibandingkan bawaan pabriknya Nah ini kalau lu lihat Oh ada lagi foto mobil John Jadi tempat favorit ya Lata RFD ngeri John Oke lanjut Nah ini dia punya head unit Interface nya juga lebih besar Daripada yang sebelumnya John Kalau kemarin kita salah fokus sama yang baju hitam Sekarang mau mobil hitam John Jadi kalau lu Apple to Apple Ini dua mobil yang kalau lu indent tuh Super lama John Jadi kalau misalnya lu indent dari tahun lalu Mungkin tahun ini lu dapet rejeki Dapet unit nya Atau enggak mungkin tahun depannya lagi Tapi kalau lu willing to buy Cepat Lu punya duit lebih Ya mungkin lu bisa cari di marketplace Ada orang yang dapet duluan Dan mereka ingin menjual Dengan harapan mereka dapet Cuan daripada harga on the road Tapi Itu kan semua kebebasan ya Putih Kalau lu beli Apa namanya Lu udah beli baru Jadi BPKB lu Lu mau jual berapa juga Terserah Salah ada yang beli gitu kan Oke lanjut Di bagian sini Ini setirnya agak miring Kayaknya Kemarin Soalnya pelaknya dicabut Sama si omnya Dia bilang Daripada gue pasang pelaknya langsung Ntar harganya makin tinggi Kan bingung lu ben jualnya Bener juga sih Gak ada salahnya juga Jadi bagian sini Udah pake X-nya Jepang juga nih Jadi kayak model tray gitu ya Aneh sih ya Putihnya butuh apa Kayak gini aneh Cuman ya Orang-orang tuh Kalau beli Jimny itu Demen beli perintilan ya Enggak Enggak cuman Jimny aja sih Lu beli kayak Jimny Kayak kemarin XL7 Terus lu beli Fortuner pun Ketika lu punya mobil Lu spending 10% Dari harga mobil Ya lu buat beli-beli Kayak aksesoris-aksesoris gitu Tuh malem-malem tuh Happy gitu loh Itu mungkin happiness orang Beda-beda Nah terus disini Kalau kita ngeliat Ada yang lucu disini John Jadi disini ada Salah satu boost meter Yang artinya Mobil ini Mesinnya sudah Dicangkok dengan Yang namanya Teknologi turbo Jadi kalau misalkan kalian lihat Mesin K15B Bawaan Jimny ini Memang sangat lemot Ya kalau kita bicara lemot Lemot banget Jadi kalau gak salah itu Stock factory stock Dia itu 78 WHP Wheel horsepower Dan sekarang itu Di up sampai 125 Horsepower Jadi kalau misalkan kalian Biasanya suka nonton Di Youtube Atau gak nonton di Instagram Kalian pasti tau Salah satu bengkel Yang bikin mesin ini Mesin ini dibikin Sama Corendi Engine Plus Motorsport Biayanya cukup mahal Put Lo tau gak Put Hampir mendekati 9 digit John Ngeriak Lu mau gak John Pasang tubuh begitu John Mau aja Kalau punya duit mau ya Kalau ada duitnya mau Apa juga mau ya John Kalau punya duitnya Sama gue juga mau John Yuk Jadi yang memang Sangat disayangkan Di Indonesia Kalau di luar negeri Mungkin orang beli Jimny 100% mereka pake Untuk ke kebon Ke camper van Kemana Kalau di Indonesia itu Mereka beli Jimny Misalkan beli 500 jutaan Lu mau modif Habis berapa 300-200 Tapi mereka gak akan pake Buat ke dalam Semak-semak setiap hari Bener gak John Pakainya di tol Makanya ketika mobil ini Mau dijual Karena apa Si koko merasa Waduh mobil ini Begitu di bawah di tol Ujang Lari-lari setirnya Ya kan Limbunya memang begitu John Ini mobil Jadi kalau kita berbicara tentang Nah di sini Ini peruntukannya Memang beruntuk di Allroad kan Makanya seperti Semboyan dia Dia mobil yang kita pake Allroad Oke Ini turbonya Crasman turbo Jadi Dia kalau gak salah Pake merek gerak Bener gak sih Ya bener Nah ini open air Turfren di sini Turfrennya ada di depan Terdiri Sikit nih Ini bener-bener Gers John Karena kilometer Ini baru Menyeku akar-akar Atuk perak Jadi Di sini Untuk meternya Ini turfrenya Lengkap Semuanya sudah ke tuning Dan ditambah piggyback Kalau gak salah Dia pake Max SU Jadi lu bisa Biap langsung Antenanya Put Lu tunggu sini Lu mau ke PR sebentar ya Biar lu bisa denger suaranya ya Bentar ya guys Gue puter dulu Karena kalau lu gak denger suara turbo nya Itu gak afloat Dimana-mana Kalau lu ganti turbo Apalagi di mobil bensin Suara blow off nya itu Sangat nyaring Apalagi dia udah memindahkan Open intake Let's go Oke Jadi kalau lu berbicara Tentang gini Ini mobil Kalau lu apple to apple Sama yang harganya sama Pasti orang akan berpikir Ini adalah mobil yang overpriced Tapi buat sebagian orang Ini mobil Untuk menyalurkan hobi mereka Yang salah satunya adalah Hobi buang duit Ya kan Jujur Jujuan lu beli jinian Gak ada yang pernah cerita Lu beli jimni Lu modif Abis itu lu untung Kecuali lu memang pedagang Bener gak put Ya makanya Tapi ada halnya Ada kalanya Orang yang beli jimni ini Untuk hobi Untuk menyalurkan Hasrat dia modifikasi Ya mereka itu Udah buang duit begini Itu udah bukan Artinya ya Gak akan bikin mereka miskin juga kan Yang pertama Dan yang kedua Begitu mereka beli Mereka punya peace of mind Mereka seneng Udah menyalurkan hobi mereka Dan yang kedua Kalau memang orang ini Bener-bener beli Untuk dipakai Ya mereka Bawa ini mungkin Ke Cikole Lembang Terus ke Apa namanya Tempat-tempatnya Gue lupa Ranca Upas Ranca Upas Terus lu bawa ke Bogor Kambalang gitu Lu demen gitu Lu bawa Yang bisa duduk di sungai itu Yang kayak di tiktok-tiktok tuh Gue juga pengen Gue juga pengen Dulu udah lama Sekitar 2020 Atau 2021 Gue pernah begitu Cuman Sekarang karena gak ada mobilnya Dan juga gak ada waktunya Ntar mudah-mudahan Ada waktu buat kesana lagi Oke Lalu kalau kita gak lihat Secara tampilan eksterior Memang pintu belakang ini Agak sedikit memaksakan Dibandingkan dengan Yang versi varian dua pintu Tetapi balik lagi Mereka ingin memenuhi Kebutuhan orang-orang Yang beli Jimny ini Demen untuk Duduk di belakangnya tuh Lebih lega Daripada yang Dua pintu Karena kalau lu liat Di bagian dua pintu itu Di bagian belakangnya itu Dia lebih flat deck Jadi kalau lu duduk Kakinya lebih Tegel Tapi kalau ini lu Lebih enak nih Ini posisi kakinya Apalagi karpetnya juga Sudah diganti Menggunakan comfort Jadi Ini karpet juga mahal Sekitar 3-4 juta Kalau gak salah Tiga baris Ini sampai belakang Ntar kita lihat bagian belakangnya Cuman kalau lu duduk di sini Ini reclining gak sih Gue belum pernah buka Barunya peta Oh masih bisa reclining Satu step Oh iya Jadi dia Dua Satu step Ini step pertama Ini step dua Jaraknya segini nih Gak begitu bela Jauh sih John Terus kalau lu liat Bahan bangkunya Ciri khas joknya Jimny Ya begini jahitan deh John Tapi ya Who cares bro Tetap orang tetap beli kok Jimny Karena di kelas dia 4x4 Dia hampir gak ada kompetitor sih Kalau teman-teman tahu Mungkin ada kompetitornya dia apa Dengan harga yang sama Kayaknya gak ada ya Kecuali mungkin mobilnya Turbo diesel Matic Double cabin Ada Tapi kalau untuk kelas Seperti ini Di harga dia Kayaknya gak ada Makanya dia cukup Unggul Dan juga Jimny ini Adalah mobil yang Sangat luas sekali Varian modifikasinya Mulai dari Lift kit Pelek Sampai ke mesin Semuanya banyak Apalagi di Jepang Lu aksesorisnya banyak Jadi kayak misalkan Lu jalan-jalan ke Jepang Lu pengen bawa hand carry pun Aksesorisnya disana banyak Makanya orang-orang itu Banyak yang bukan Justice Beli aksesoris Jimny Di negara Sakura sana Jadi lu yang Apa namanya Demen Wibu-Ibu Mungkin kan lu bisa Demen beli yang putih Ya kan lu setikirin anime Gitu kan Keren juga John Pak Putra ketawa John Kayak siapa Lu mantan Wibu ya Wibu tuh sebenernya Hal yang bagus John Contoh Lu nonton Film-film anime Bagus gak John Bagus Jalan ceritanya tuh bagus Banyak cerita-cerita Dan pesan tersirat Di film Wibu John Udahlah John Ini John Ya tapi Gimana ya Lu nyari mobil Yang bisa diajak kemana aja Lu tinggal ganti bannya Menggunakan AT Yang gue bingung juga satu sih Kenapa mobil ini Ban bawaannya gak langsung AT Tapi dia menggunakan HL Jadi itu salah satu pertanyaan gue juga Question mark Cuman menurut gue ya Memang karena mungkin Di Indonesia ini Banyakan orang itu Pake Jimny ini Buat mobil hobi Mereka gak pake banyak Ke daerah-daerah yang Memerlukan ban kasar Jadi mereka memberikan ban Langsung ban begini aja Mungkin juga Biar orang Tampak modifikasinya kali ya Oke Ini cup holdernya Juga merek XL Ini jadi Lu bisa naruh handphone Bisa gak sih John Bisa Bisa John Anjing bisa loh Ini ada pegangannya nih Jadi kayak lu Allroad lu misalkan Lagi goyang-goyang Gitu kan Ada pegangan Kayak Lancuser VX80 Yang manual juga Ada pegangan begini Terus kalo lu mau Bisa John Apa tuh Apa itu Enggak Kalo misalkan lu Lompat Wah Jadi lu aman gitu loh Nge-grip gitu kan Terus di bagian sini Ini Dia punya Power window Dia hanya ada auto Di sebelah kanan Di bagian supir Lalu dia ada dua Multi Dua audio jack Dua lubang nih John Jadi lu bisa Banyak Buat Power inverter Tiga malah Oh enggak nih Ini Oh apa dipindah ya Dipindah kali ya Gue enggak tahu Karena dapetnya udah modif John Ini udah ada Apa namanya Apa juga dipindah Modalnya begini doang Jadi jaman sekarang itu Udah banyak yang bikin Yang namanya 3D plastik printing Jadi lu tinggal bikin Contohnya dari yang ininya Kan ngemal Udah deh lu bikin tuh Ini hal simpel Tapi kalo lu Macet-macetan Ada ginian gak gitu pegel Selebihnya sih Kurang lebih sama ya Sama jenis JB74 biasa Ini ginian juga Hitung-hitung Habisnya jutaan juga Jangan ginian lah Tapi ini enak ya putih Likin ya Tuh maksudnya Barang-barang yang Jepang Beneran asli tuh Mereka berpikir Sampai Gak boleh ada geter Sedikit pun Kayak ada sponsor lagi kan Coba kalo lu beli Yang dari China John Kalian tuh ada juga Jadi Ini yang paling guang benci Kalo lu beli Dudukan-duukan gini Kalo lu jalan Jauh tuh Duk-duk-duk bunyi Enak Ini enak John Maksudnya John Buat ini lagi nih Aksesori sole nih Ada lubangnya lagi mungkin Kayak kargonet Atau apa Juga bisa Kalau disini sudah ada Buat power inverter juga Jadi kayak lu misalkan jalan jauh Lu bisa Apa namanya Buat Imparter lagi Tapi maksimal cuma 120 watt Zaman sekarang itu Kalo lu mau camping-camping itu Ada kayak power bank gede Model aki Ya ada kan? Ada-ada Ada Tapi kalo lu bawa sendiri sih Begul juga ya Berat Berat Lu mesti bawa apa Namanya mobilnya sampai atas dikit ya Cuman lu campingnya di bawah Terus lu mungkin pagi naik ke atas Malam turun lagi ke bawah Tuh Ini kalo lu balapan udah ada tulisan aja Keras Mantul pojok Yuk Let's go Oke Interface nya dia Speedometer nya mirip-mirip sama Suzuki Jimny yang jaman dulu Tapi dia udah lebih modern lah Udah gitu disininya juga udah ada M.I.D nya Disini cuman ada 2 tombol yang hilang The missing one Tapi disini udah ada yang Ini setirnya mirip RTG yang kemarin gak sih John? XL7 Mirip-mirip ya Mirip-mirip ya Mirip-mirip ya Ini juga udah tambahan juga nih Merek X nya juga nih Lampunya menjadi lupa-lupa saya Gak penting ya saya Ya kan Ini untuk Lu mau pake 4H 2H 2H Jadi low Low itu lu tinggal tekan bawah Nanti low nih Jadi kalo low itu buat lu lebih nge-grip lah Jadi kalo low itu buat lu lebih nge-grip lah Oke Oke Jadi begitu aja kurang lebihnya nge-review Suzuki Jimny Gue bingung John mau ngomong ringin apa John Karena memang Ini mobil kalo lu gak nge-review nya di hutan ya kan Atau di dalam tempat yang medan bener-bener kayak buat Jimny Challenge kemarin ya Itu baru seru ya Kalo di tempat begini ya Susah juga ya di omongin ya Bingung gak sih bud Bingung Medan nya gak ada Iya Cuman kan kita mau bawa ke tempat begitu Kita kan pedagang John Bener gak Ntar kalo mau bila Teguling Kayak Om Riro Nanif gimana John Makanya gak apa-apa buat temen-temen yang beli Siapa tau nanti Johnny mau diajak lagi kan bawa ke dalam hutan ya Utra siap gak bud Pake sleeping bag lu yang bawa ketuk Siap Oke terima kasih semua temen-temen Semoga Jimny ini bisa menemukan Pembeli yang cocok dengan selera modifikasi mantannya Terima kasih semua temen-temen Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.